Ini dia persamaan dan perbedaan smartwatch Aulon Curve dengan Aulon Navi R3. Aulon Curve punya layar lengkung 3D yang jernih namun masih IPS dan belum support Always On Display. Sedangkan Aulon Navi R3 sudah punya layar AMOLED yang lebih jernih dan sudah bisa Always On Display. Untuk rasionya Aulon Curve punya rasio 2,01 inch, sedangkan Aulon Navi R hanya 1,43 inch. Aulon Curve belum mendukung GPS untuk kegiatan olahraga, sedangkan Aulon Navi R3 sudah mendukung GPS, kompas, dan juga barometer ketinggian. Dan untuk ketahanannya Aulon Curve sudah IP68, sedangkan Aulon Navi R3 3ATM. Jadi Aulon Curve ini bisa banget buat dibawa berenang, sedangkan Aulon Navi R3 hanya untuk aktivitas sehari-hari, seperti terkena hujan, cuci tangan, dan tidak disarankan untuk dibawa berenang. Untuk tombol Aulon Curve hanya ada 1 tombol untuk klik dan scroll, sedangkan Aulon Navi R3 punya 2 tombol. 1 tombol untuk scroll dan klik, dan satunya untuk shortcut fitur sport. Untuk strap keduanya nyaman digunakan, namun strap Aulon Navi R3 lebih stylish dan rapi. Untuk fitur kesehatan, keduanya sudah memiliki fitur yang lengkap untuk check-up sebelum dan sesudah olahraga, ataupun cek kesehatan harian kamu. Buat kamu yang suka berenang, saya rekomendasikan Aulon Curve. Kalau buat yang suka naik gunung, saya rekomendasikan Aulon Navi R3. Keduanya lagi ada harga promo dan gratis ongkir, berdua cek di logo keranjang di bawah ini sekarang juga. Terima kasih telah menonton!